Jadi sekarang tuh sudah tahap kedua sebelum KVK dimulai ya teman-teman Jadi di tahap kedua ini kan kita disuruh melatih pasukan Melatih pasukan saya berencana sih cuma mau mentokin sampai disini aja nih Saya mau ngambil ini ya hadiahnya doang gitu Gak terlalu mengejar poin ini ya rank ya Karena untuk pemain F2P tuh agak sulit ya teman-teman Kalau mau ngejar rank up lagi di kingdom yang aktif gitu Di kingdom yang pemain P2P nya tuh banyak dan banyak player aktif juga itu agak sulit ya teman-teman Jadi saya hanya akan mengambil yang sampai sini aja Setelah itu sudah saya gak akan terlalu mengejar juga ya ini juga saya sarankan buat teman-teman F2P yang lainnya ya Kalau bisa ya hemat-hemat item speed up nya Kalau bisa ya ini Karena kalau di event seperti ini Kalau misalkan kita pemain F2P itu mau ngejar rank itu agak sulit ya teman-teman Apalagi sayangannya itu sama pemain-pemain sultan Oke kalau gitu saya langsung aja Ini saya sudah siapkan saya punya pasukan T3 Saya sudah siapkan saya punya pasukan T3 itu dari jauh-jauh hari sampai 54.000 ini Karena kalau saya masak langsung dari T4 nya itu lama teman-teman Satu harian Satu hari tiga jam Kalau di saya ini satu hari tiga jam Tapi ini belum termasuk buff Buff melatih pasukan sama buff dari kerajaan ya Gak tau kenapa biasanya Raja saya tuh kalau ada event seperti ini dia langsung aktifkan buff kerajaan biasanya Tapi Saya masih belum dapat Pemberitahuan Masih belum ada pemberitahuan Jadi ya gak apa-apa Saya langsung aja pakai item speedup saya Tapi kalau dari T3 Dari T3 kita up ke T4 Itu waktunya itu gak lama teman-teman Cuma 6 jaman gitu Jadi kita lebih menghemat item speedup kita ya Menghemat Aduh 50% lebihnya ya Karena kalau gak Kalau gak kita up dari T3 nya Langsung bikin T4 nya itu butuh waktu satu harian tiga jam Tapi kalau kita dari T3 kita up ke T4 Itu hanya butuh 6 jam 50 menit Jadi masih Lebih enak lah Gak terlalu buang banyak item speedup Saya sih memang gak terlalu menyarankan buat teman-teman yang F2P untuk terlalu ngejar rank di Di apa ya event sebelum KVK dimulai ya Gak terlalu menyarankan untuk mengejar inilah Mengejar ranking Kalau yang di event seperti ini Tahap kedua melatih pasukan Ya kita cukup sampai di Reward yang terakhir ini aja Setelah itu gak usah terlalu ngejar lagi Karena itu akan menghabiskan item speedup yang banyak Itu pun belum tentu kita dapat ranking yang Belum tentu kita masuk 20 besar malah ya Belum tentu masuk 15 besar Kalau di kingdom saya sih Kalau di kingdom saya Karena di kingdom saya tuh banyak sekali Pemain Pai Tuin yang Yang apa ya setelahnya Rajin lah pokoknya rajin gesek ya Sampai lecet Kemarin aja yang waktu saya Yang tahap pertama sebelum KVK ya Yang tahap pertama sebelum KVK aja itu Saya habis action point tuh banyak teman-teman Tapi Habis 30 ribuan ya Habis 30 ribuan itu Itu belum sampai Saya belum masuk sampai 100 besar itu Itu urutan 700an atau berapa ya Cuma kan saya memang gak terlalu ngejar rankingnya ya Yang saya kejar tuh cuma Hadiah Hadiah-hadiahnya yang tahap satu kan Ngumpulkan kulit usang gitu Itu yang saya cari teman-teman Karena hadiahnya lumayan lah ya Walaupun habis action point banyak ya Hadiahnya lumayan lah Tidak mengecewakan lah setidaknya Tidak terlalu mengecewakan lah ya setidaknya Pokoknya masak terus Sampai kita dapat reward yang terakhir Nah gini teman-teman Enaknya kalau kita sudah masak pasukan T3 nya itu banyak Kita tinggal main up-up aja ke T4 Ketika ada event-event seperti ini Tinggal main up-up aja gitu Kan gak terlalu butuh banyak Banyak item speed up kalau begini ya Oh iya untuk ranking ya Untuk ranking sebelum KVK dimulai itu Untuk saat ini itu masih kerajaan sayang Pimpin teman-teman Ini poinnya tuh sudah sampai 146 juta teman-teman Saya saya gak nyakini kenal bisa sampai 146 juta ya Padahal yang KVK sebelumnya KVK season satunya itu gak sampai segini loh Gak sampai ratusan juta begini nih Ya karena memang Kita sudah belajar dari pengalaman ya Sudah banyak belajar dari pengalaman lah Pengalaman KVK sebelumnya Saya juga gak nyangka loh bakalan secepat ini KVK musim keduanya Saya kira itu bakalan tahun depan Eh ternyata itu jarak 2 bulanan Sudah dimulai lagi ya KVK season keduanya Oh iya ini saya masak pasukan Archer Karena memang pasukan Archer saya tuh Masih belum terlalu banyak ya Pasukan saya yang Archer tuh baru 251 ribu 251 ribuan Itu yang T4 nya Yang T3 nya sih ada 40 ribuan ya Makanya saya masak Saya perbanyak yang Archer nya ini Ini butuh berapa sih Kayaknya 200an ribu deh Iya 200 ribuan Lumayan ya Sebenernya yang di event KVK ini ya Yang event KVK musim kedua ini ya Event KVK season keduanya ini Saya agak semangat ya Ya bukan agak sih Saya semangat lah Karena Saya bakalan ketemu Dengan temen temen Indonesia lainnya dari kingdom lain ya Itu paling banyak itu dari 160 Nah ini 160 Itu banyak orang Orang Indonesia nya disitu ya Kemarin saya dikasih tau itu Disitu ada Omsan dan kawan-kawan Jadi nanti kita bakalan ketemu Di event KVK ini Saya berharap sih Semoga kita bakalan jadi Ali ya Saya berharapnya Karena Di 173 ini Di kingdom 173 ini Pemain Indonesia nya juga Banyak temen temen Banyak Cuma mereka rata-rata itu Ada di aliansi utama Di aliansi utama Yang ada di kingdom Saya ini 173 Itu di aliansi lion Itu paling banyak Pemain Indonesia nya disitu Kalau di aliansi saya ini Aliansi tiger Gak terlalu banyak Mungkin kurang lebih 5 atau 5 Kayaknya sih gak sampai 10 ya Termasuk saya itu Gak sampai 10 lah Ya semoga aja Kita bisa jadi Ini ya Jadi temen Bisa temenan gitu Semoga aja Karena kan Banyak orang Indonesia Yang di aliansi utama ya Di lion Di lion itu kan Banyak orang Indonesia nya Siapa tau mereka Merekomendasikan ke Leadernya Atau Ke Diplomatnya Untuk Mengajukan Mengajukan permohonan Ya mungkin Enggak sih Mengajukan Inilah Mengajukan persahabatan Membuat kontrak Kontrak persahabatan Dengan 160 Sudah 4 Kurang 1 lagi kayaknya Kurang 70 ribuan lagi Ya ampun Lilit Dasar Lilit Pelit Kemarin tuh Sudah habis banyak Ya banyak Action point Tapi Ternyata Dapatnya Gak banyak Bahkan Gak sampai 35an Itu kotak Yang kotak Peti Peti Supply Kerajaan Itu ya Yang peti Supply Kerajaan Itu saya Dapatnya Gak banyak Itu cuma Gak sampai 35an Mungkin 30an Kalau gak salah Saya dapet Cuma segitu Itu saya Habis Hampir 30 ribuan Action point Karena saya Juga kurang Apa ya Istilahnya Tidak Mengantisipasi Saya kurang Mengantisipasi Karena saya Berpikirnya Item Item lagi Event Kvk Itu bakalan Lama lagi Yang season Keduanya Ternyata Ternyata Cepet Jarak Dua Bulanan Sudah Mulai Lagi Ini Teman 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 Bisa Pakai Cara Seperti Ini Kalau Mau Hemat Item Speed Teman Bisa Pakai Cara Seperti Ini Pakai Cara Seperti Saya Ini Tapi Asalkan Pasukan T4 Teman Teman Itu Sudah Lumayan Sudah Sudah Sampai 200an 200an Ribu Baru Teman Teman Masak Pasukan T3 Masak Pasukan T3 Diperbanyak T3 Nanti Ketika Ada Event T3 Pasukan Teman Teman Langsung Up T3 T4 Itu Hanya Membutuhkan Tidak Lama Waktunya Hanya 6 Jaman Ini Karena Kalau Langsung Masak T4 Itu Kan Aduh Butuh Waktu Lama Sekali Satu Harian Teman Teman Kalau Kita Ikuti Event Seperti Ini Kita Pakai Atom Speed Up Itu Bakalan Menghabiskan Atom Speed Up Yang Sangat Banyak Lagi Kurang Berapa Sih Perasaan Dari Tadi Masih Belum Sampai 200 Ribu Banyak Eh Salah Masalah Hampir Cuy Eh Masih Belum Belum Ya Butuh Berapa Kurang Berapa 30 Ribuan Lagi Siap Di Kerajaan Saya Ini Pemain Aktif Banyak Sari Teman Serius Banyak Sekali Kalau Di Aliansi Saya Pemain T5 Itu Tidak Banyak Tidak Banyak Tonton Di Aliansi Saya Cuma Satu Jujur Cuma Satu Itu Cuma Leader Saya Saja Yang Punya T5 Tapi Kalau Di Aliansi Lain Ada Banyak Di Aliansi Lain Tapi Kalau Di Aliansi Saya Itu Cuma Satu Doang Paling Banyak Itu Di Aliansi Leon Pemain T5 Masih Belum Belum Sudah Berapa Ini 65 Terakhir Kayaknya Oke Terakhir Begitu Sudah Nah Saya Cuma Mau Ngambil Yang Ini Doang Teman Teman Saya Tidak Terlalu Mengejar Poin Rang Karena Percuma Juga Kalau Saya Kejar Saya Tidak Akan Mungkin Bisa Mencapai Bahkan Untuk 100 100 Masuk 100 Besar Itu Berat Untuk Pemain F2P Dan Di Kingdom Kita Itu Banyak Sekali Sultan Yang Aktif Banyak Pemain Aktif Itu Bakalan Susah Sekali Jadi Sasaran Untuk Mengejar Ini Aja Untuk Ambil Reward Nya Aja Gitu Tidak Usah Terlalu Ngejar Poin Rank Ngejar Oke Tonton Kalo Gitu Videonya Sampai Sini Aja Semoga Tips Sedikit Tips Dari Saya Ini Dapat Membantu Temen Temen Dapat Membantu Temen Agar Dapat Sedikit Menghemat Item Speed Up Kalian Gitu Karena Kalo Kita Gak Pake Cara Seperti Ini Itu Bakalan Habis Banyak Item Speed Sampai